Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BandolTV News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum. Coba kita tes. Halo. Ingat nih, ada salah satu artikel yang saya baca bahwa ternyata Bu Susi itu ikut pakai C atas haram dari Pak Anies. Benar, tidak? Bukan sekarang, gini ceritanya. Apa? Sekolah, saya nggak perlu, saya nggak mau jatah. Bu Susi itu romansi sekali. Iya. Kita kan sayang banget. Saya bukan mantan Luna Maya, bukan mantan Aura Kasih. Cukup sekian dari saya, Hatun Nohon. Terima kasih. Iya. Hai kawan Susi, kembali lagi di Susi Cek Ombak dalam spesial episode kompilasi. Bersama saya, Evo Wondo. Kali ini, saya akan kembali mengajak Anda untuk merefresh sejumlah episode menarik yang ada di Susi Cek Ombak. Nah, malam hari ini, saya akan mengulas balik tayangan Susi Cek Ombak bersama dengan sejumlah gubernur. Di antaranya... Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Dan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Ya kawan Susi, kalau kalian nonton Susi Cek Ombak episode Ratu Laut di mata para gubernur, banyak sekali nih, untold story mengenai Susi Pujiastuti yang diungkap langsung oleh para gubernur. Seperti yang diungkapkan oleh Anies Baswedan mengenai proses negosiasi penawaran bintang iklan ujian pakai C untuk Susi Pujiastuti. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk kita simak tayangan berikut ini untuk Anda. Halo, bilang mau belajar padeling? Bukan Bu, karena gitu. Tadi saya chat gebetan dulu sama takut kemakan hiu nanti. Makan hiu? Hiu di Pangandaran gak suka lo liat begitu? Kenapa? Gak doyan? Ya udah mohon maaf Bu, kita buka dulu acara hari ini gimana? Oke, kita buka dulu ya. Kembali lagi bersama Kanjong Ratu Ibu Susi Pujiastuti dan juga saya Kiki Xavier. Tetap di acara Susi Cek Ombak. Kelaut aja. Ya udah ibu udah cantik begini tuh mau ngapain? Kan mau ketemu kawan lama berapa bulan ini bete-bete. Aku pikir gangguin supaya temen-temen ini juga gak merasa sendiri. Baik. Aku yakin beliau-beliau ini walaupun sudah mempunyai rakyat jutaan. Tapi kalau udah di rumah, di kantor sendiri pasti sendiri. Pasti butuh temen ngobrol. Temen ngobrol. Baik ibu mau hubungi siapa pertama? Ya. Ini ada draftnya nih, ada Pak Ma'ruf Amin. Hanis dulu, Pak Hanis dulu. Oh ada Pak Hanis. Ya udah yang muda-muda dulu aja ya. Kita ganggu yang muda-muda. Oke. Mentalnya mental agak. Mental baja. Baja gitu. Ya. Agak tambeng dikit. Jadi. Jadi sebab mental baja apa tambeng. Kenapa pun ya. Oke. Set 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 set. Halo. Halo Pak Hanis. Halo. Halo passwordnya. Halo. Halo. Halo passwordnya. Halo. Hei ibu Susi. Kirain kuis. Apa kabar Bapak? Apa kabar? Iya udah lama gak ketemu. Baik. Eh. Saya sudah ditelepon sama Bu Susi. Panjang kabar. Ya kan Bu? Iya ya. Gak ngobrol. Iya ngobrol. Kadang-kadang ledek-ledek gitu. Oh apakah Bapak. Karena kita tuh kawan udah lama banget. Makanya saya mau tanyakan Saki udah deketnya gitu. Apakah Pak Hanis juga sering dimarahin sama Bu Susi Pak? Enggak lah. Aku gak pernah marah sama orang. Enggak lah. Kita nih temen lama. Tanya sama Bu Susi ini. Pertama kali kenal itu 2006 ya Bu ya mungkin ya. Iya. Kita diundang sama Presiden Bang Junia makan siang. Mr. Zulik. Pertama kali ketemu. Waktu itu saya berkesan sekali. Siapa ini? Masuk ke ruangan. Apa namanya. Kira-kira gitu. Petenteng-petenteng. Terus ceritain. Wah. Ini betul saya pikir. Siapa ini? Saya waktu itu kan. Petenteng-petenteng lagi. Aku kan orangnya masa bodoh. Iya. Itu orang 12 yang diundang itu disitu salah satunya Pak Hanis, Sandi Uno, Bu Yeni Wahid, dan pengusaha-pengusaha anak-anak pengusaha kelas kakak yang muda-muda. Ada profesor. Semua ditanya. Saya misalnya Pak Hanis Baswedan. Doktor. Ini sana profesor. Terus giliran saya. Ya. Mr. Zulik. My name is Susi Pujiastuti. I don't even finish my high school. How about ekonomi? I have no option and choice. So I just go. I don't know crisis. I don't know anything. I just have to go. Mungkin Mr. Zulik tuh heran-heran. Ini manusia. Pak, terkait tadi pendidikan, Pak. Saya cukup ingat nih, ada salah satu artikel yang saya baca. Bahwa ternyata Bu Susi itu ikut Pak Kece atas haram dari Pak Hanis. Benar? Bukan sekarang. Gini ceritanya. Gimana? Coba. Kita tuh di istana ngobrol berdua. Ya. Pak Hanis ini lagi kebingungan. Pak Kece nya kagak laku. Itu loh ceritanya. Ya betul. Nah nyari bintang buat mengiklankan. Terus dia lihat aku. Menteri tidak selesai SMA. Lawarinlah aku jadi bintang iklan. Buat Pak Kece. Cuma begitu saya ambil Pak Kece nya. Pak Hanis sudah tidak jadi menteri. Menterinya Pak Muhajir. Jadi bintang iklan tidak dibayar. Karena Pak Muhajirnya pelit. Gitu loh. Mestinya aku tagih ke DKI sekarang ya. Bagi ini. Saya ceritain dulu tuh. Waktu kita lagi di istana itu. Kita lagi di istana. Mau sidang kabinet tuh. Oke. Ya Bu Susi ya. Lagi mau sidang kabinet kan. Betul. Terus saya ngomrol. Bu. Ini kita lagi mau promosi Pak Kece. Apa? Sekolah. Saya nggak perlu. Saya nggak perlu ijazah. Gak perlu ijazah. Saya bilang. Iya Bu Susi nggak perlu ijazah. Bu Susi. Begitu kita ngomongnya buat orang banyak. Langsung Bu Susi mau. Apakah ini terkait dengan 2024 Pak? Perlu nggak sih Pak Kece buat 2024? 2024 tuh ini tuh. Kotor dia kepalanya Pak. Ini bersih Bu. Ini saya. Iya. Saya ini netizen awal. Dia Pak Kece untuk 2024 katanya. Tau kan si Kiki ini tukang roasting begitu. Oh. Waktu itu kita sama sekali nggak pernah ada angka ya. Berkepikiran. Bu Susi ya. Jadi berkat Bu Susi ini. Akhirnya. Berkat Bu Susi mau pakai paket C nih. Jadi kalau kemana-mana tanya. Nggak nggak mau pakai C. Gampang jawabnya. Lihat tuh. Bu Susi aja pakai C. Ya. Nah itu Pak yang saya bingung tuh dari sosok. Kas menteri tuh juga mau ambil paket C gitu. Sosok Bu Susi ini Pak. Menginspirasi dan perkataannya diikuti banyak orang. Takut di ini. Takut diledakin. Tapi boleh Pak. Bapak mau pasang di Monas. Buang sampah sembarangan. Tenggelamkan. Cari foto saya yang lagi melotot tuh. Bila lagi ngeledakin kapal. Banyak yang bertanya juga nih. Melalui media sosial. Kira-kira. Tentang masa transisi PSBB. Tadi belum dibahas. Ulang tahun sudah. PSBB sudah. Sekarang ada tambahan transisi PSBB. Itu macam apa Pak? Macam apa? Jadi kan kita kemarin. 3 bulan nih. Maret, April, Mei. Itu. Berada di rumah. Kediatan sedikit mungkin di luar. Nah sekarang bulan Juni ini. Alhamdulillah. Kondisi penyebaran Covid lebih terkendali. Nah. Kalau dibilang selesai belum. Masih ada. Nah disebut transisi. Karena kita belum sampai kondisi sehat, aman, produktif. Kita mau ke sana. Itulah tujuan kita. Saat ini kita masih transisi menuju itu. Kirinya apa kalau transisi? Kirinya empat. Mbak Susi. Pokoknya empat. Nomor satu. Yang boleh pergi cuma yang sehat. Kalau tidak sehat, jangan keluar rumah. Yang kedua. Yang kedua. Harus pakai masker. Apapun kegiatannya, pakai masker. Begitu keluar rumah pakai masker. Yang ketiga. Harus jaga jarak. Jaga jarak aman. Keempat. Datang kemana pun. Lihat tempatnya. Kalau orangnya penuh. Hindari. Tidak boleh lebih dari 50%. Jadi prinsipnya 50%. Ini tuh periode belajar untuk kebiasaan. Betul. Karena kita belum punya kebiasaan pakai masker. Kan selama ini di rumah terus. Kalau di rumah kan nggak harus pakai masker. Kalau yang udah pada di luar pakai masker. Terus yang kedua. Biasa jaga jarak. Ini. Bu. Kita kan. Masyarakat kita ini kalau ketemu kan akrab. Awaman. Pelukan. Apalagi lama nggak ketemu gitu. Terus sekarang. Malah nggak boleh. Karena ini masa transisi. Membiasakan buat itu. Nah inilah proses pembelajaran. Pembiasaan. Terbiasa dengan kebiasaan baru. Untuk jaga jarak. Untuk pakai masker. Untuk selalu cuci tangan. Kalau itu udah. Insya Allah kita nanti. Sampai situasi. Aman. Sehat. Produktif. Amin. Kawan Susi. Jangan pergi dulu ya. Karena setelah ini. Susi Pujastuti. Dan Kiki Saputri. Akan memberikan sejumlah pertanyaan cepat. Atau rapid question. Ke Amnis Pasweda. Dalam segmen. Generation XYZ. Kira-kira pertanyaannya apa saja ya. Nah kawan Susi. Tetaplah bersama kami. Di Susi Cek Ombak. Ke laut aja. Bang Suki atau Jokowi? Bang Suki atau Jokowi? Oke pak. Ketinggalan tetes mata atau dompet? Ini ketinggalan dompet. Kayaknya mata bapak terjernih banget gitu pak. Jadi kawan Susi, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Anies Beswedan ya. Jadi mohon maaf, saya mau nanya, Bapak itu merek tetes matanya apa, Pak? Kok tetes mata? Aku nggak ngerti. Jadi gini, Bapak lagi mimpin rapat. Terus di layar itu, kan pakai laptop beliau kan, muncul notifikasi reminder. Reminder apa? Pak, pakai tetes mata. Jadi itu bagaimana Pak? Terus udah gitu Bapak lucu dan setelah rame, dan Bapak praktekin bener pakai tetes mata. Jadi Bapak tuh mengamini, akhirnya makin tambah rame. Jadi banyak yang nanya, itu Bapak pakai tetes matanya merek apa? Kayaknya bagus, kayaknya mata Bapak tuh jernih banget gitu, Pak. Nanti coba lagi mau diambilin ya, Pak tetes matanya. Boleh, boleh, boleh. Siapa tau? Siapa tau? Saya itu nggak sadar, kan sebetulnya, itu reminder-nya ditaruhnya di hape. Ya. Jadi hape ikut, hape saya itu. Cuma hape saya itu sinkron sama iPad. Konek laptop, ya. Terus, saya dipasang sih ini reminder, yang pasangin anak saya. Pokoknya reminder buat, supaya saya rutin pakai tetes matanya, dipasangin sama dia. Ketika muncul reminder, biasanya saya terus tetes mata gitu kan. Nah, Pak, kedekatan Bapak dengan Ibu Susi dari tahun 2006 ya, pertama kali bertemu ya, Bapak bilang, Ibu Susi itu petantang-petenteng waktu jalan, masa bodoh. Kira-kira ada cerita lain lagi nggak sih? Kalau ini ada satu hal Bapak dengan Ibu Susi itu selalu, kalau ngobrol, Bapak dengan Ibu Susi ngobrol di ruangan, segala itu, pasti meriah. Nah, kita ini kalau lagi rapatnya mundur, terasa lama sekali, kalau nggak ada Bapak dengan Ibu Susi. Kalau ada Bapak dengan Ibu Susi, nggak terasa lama, apa aja ada ceritanya, apa aja ada ceritanya. Nah, ini Pak, kita ada segmen namanya adalah Rapid Question. Yang datang dari netizen, tapi aku pikir, cara kamu lebih bagus deh nanyain sama Pak. Mending saya aja ya, yang ngawakilin ya. Pak, ini kita ada di segmen Rapid Question. Ini kini-kini bener-bener nih? Ya, pokoknya antara dua pertanyaan itu, Bapak harus jawab satu. Aku nanti cuma nimpalin aja, Kiki yang tanya gitu. Alamak nih, ketanyaan sama teman-teman. Pak, hati-hati blunder. Tidak, tidak ada blunder. Tidak usah takut. Semua orang tahu, Pak, berkat program Susi Cek Ombak, tahu Bapak dengan Ibu bersahabat. Aku tuh bersahabat sama semua orang. Tidak ada musuh buat Susi, Pak. Musuh juga dirangkul dulu, baru ditenggelemin. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang ngomong dulu. Oke, Pak. Pertama, pilih mall atau pasar? Pasar. Pilih nonton X-Men atau Dilan? X-Men. Pilih berangkat kerja pakai Trans Jakarta atau sepeda? Sepeda. Akademisi atau politisi? Akademisi. Oke. Serius. Sandiaga Uno atau Riza Partia? Sekarang Riza Patria. Oh, selamat Riza Patria. Baik, lanjut. Menteri atau Gubernur? Gubernur. Bang Suki atau Jokowi? Pak Jokowi. Pak Arak, ada apa Pak Pak Ahok? Masa antara Presiden dan Ahok? Ya, ini Presiden dong. Ah, yang bener. Bayangin coba, kalau enggak, gimana tuh nanti? Oke, Pak. Ketinggalan tetes mata atau dompet? Lalu meledek lagi tetes mata. Nih, tetes mata aja udah dibawa lagi. Nah, mending ketinggalan mana, Pak? Ketinggalan tetes mata atau dompet? Mending ketinggalan dompet. Nanti kalau, Bapak kalau mau beli sesuatu, masa bayar pake tetes mata? Ada ajudan. Oh, iya, bener-bener. Terakhir, mending diomelin Bu Susi apa diomelin netizen? Mending enggak diomelin. Diomelin Susi lah. Susi kan baik kalau ngomelin. Kalau diomelin Bu Susi, ujung-ujung diomelin netizen juga ya, Pak? Ya Bu Susi sama netizen kan selalu sama. Ngebongkar pasukan gaibnya gue. Ini acara apa sih? Terima kasih, Pak Anies. Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anies. Terima kasih, Pak Anies. Terima kasih, Pak Anies. Ya, terima kasih banyak. Bapak orang-orang banyak sekali, ternyata. Salam buat keluarga semua ya, Bu. Salam buat ibu dan anak-anak. Pak, sehat dan selalu kuat ya, Pak. Aku padamu, Pak. Korea? Di Korea. Eh, terima kasih, Pak Anies. Assalamualaikum. Oh iya, kawan Susi, Anies Baswedan kini tengah berjuang untuk menekan angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Di tengah perjuangannya pada Desember 2020, Anies Baswedan sempat dinyatakan positif COVID-19, namun setelah menjalani masa isolasi mandiri, akhirnya Anies Baswedan sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Ya, kawan Susi, Kofi Pak Indar Parawansa adalah sahabat Susi Pujastuti yang saat ini menjadi orang nomor satu di Jawa Tewor. Ada untold story yang sangat lucu, ketika Susi Pujastuti dan Kofi Pak Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Wayengapu NTT, saat keduanya masih menjabat sebagai menteri. Nah, untold story apa nih yang terungkap? Kita lihat yuk. tayangan berikut ini. Kita akan tadi sudah gangguin Pak Anies. Sekarang kita gangguin Bu Hoviva. Baik. Nah. Bu Hoviva gubernur Jawa Timur. Baik. Oke, kita tapan ya Bu. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, baik Bu. Iya, cantik nyadu. Rudungnya pink itu loh. Itu apa Bu? Filosofis kopeknya berubung pink itu berarti lagi apa? Karena mau ketemu Bu Susi biar kita sama-sama happy. Oh, iya bener. Baik, baik. Baik, baik. Ibu apa kabarnya? Baik, baik. Berarti orang Jawa Timur itu bagaimana tuh Bu? Saya bawa wasker nih. Oke. Saya bawa begini. Oke. Nah, ini segera. Kalau wasker kita tahu. Ibu, ada yang kemudian merasa gerak. Katanya susah bernafas. Iya. Banyak-banyak pening. Ada salah satu filler yang sempat sudah lihat. Di satu kerumunan di pasar. Dia bilang, nanti saya bisa mati. Kan tidak bisa misal posisi. Bukan karena corona. Artinya berapa. Karena susah bernafas gitu ya Bu. Bisa bahaya Bu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa untuk bisa melakukan efisasi pakai masker begini, itu butuh waktu Bu. Oke. Jadi, bukan sekedar keluar rumah, wasip pakai masker. Tidak cukup itu Bu. Tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Menggunakan masker, meskipun kain, masker ini sebetulnya akan bisa menjaga paling tidak 60%. 60% terjaga, kemimpinan dia terjual. Betul, betul, betul. Bu Kofiva, untuk meningkatkan disiplin, kalau perlu ditakutin boleh Bu. Seperti apa Bu, contoh Bu? Seperti, kayak di pacitan itu di pantai, buang sampah sembarangan. Dikasih foto saya, tenggelamkan. Jadi Ibu bikin, tidak pakai masker, tenggelamkan. Boleh Bu pakai masker. Iya, boleh tidak apa-apa Bu. Tidak pakai masker, tenggelamkan. Tidak jaga jarak, tenggelamkan. Gitu, Bu. Kadang-kadang perlu juga ditakutin oleh orang Jawa Timur yang bandel-bandel itu. Sepertinya Bu Susi ini ampun memang. Iya, ampun. Nah, ini terkait dengan kedekatan Ibu Hovai sama Ibu Susi. Waktu kemarin di akhir jabatan sempat berpelukan ya katanya ya. Bu Susi itu romansi sekali. Kita kan sayang banget bersalin. Namanya berkawan, bekerja bareng. Bu Susi itu memiliki strong leadership, luar biasa. Saya bisa melihat tantangan seorang Menteri KKP pada saat itu. Udahlah, tantangannya itu yang berat-berat gitu. Dan seorang Bu Susi memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi pemikiran. Jadi yang dinegosiasikan adalah pemikiran perspektif menjaga ikan, perspektif menjaga hadisah laut. Pokoknya seorang renna. Keren, keren. Keren ya Bu. Bu Hoviva juga keren. Dan Jawa Timur itu, wah bapak-bapaknya itu paling agak sedikit ini dengan cewek-cewek gitu. Nah, Bu Hoviva bisa leading tuh di Jawa Timur. Kawan Susi, seru juga ya perbincangan mereka. Nah, setelah jeda, Ko Hoviva akan membocorkan untold story dari Susi Pujiastut ini. Kira-kira ada rahasia apa ya? Tetap di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Ibu, keren banget tuh nyemplung ke laut. Ternyata yang saya tahu ya. Ini enggak ada enggak tadi. Jadi saya nyemplung itu untuk menyelesaikan ke laut. Kawan Susi, lihat deh foto kedekatan. Antara Susi Pujiastuti dan Ko Viva Indar Parwansa. Mesra banget ya. Oh iya, ada untold story yang bakal diungkap nih sama Ko Viva Indar Parwansa. Penasaran? Langsung aja yuk kita saksikan. Ibu Hoviva, pernah enggak sih Bu Susi curhat-curhat begitu sama Ibu Hoviva yang jarang diketahui masyarakat nih apa gitu? Jadi aku itu kan Bini, keren ya Bu Kiki ini seringkali nyemplung ke laut. Oke. Jadi kita mah pokoknya keren-keren-keren. Enggak tahunya sehari-hari. Ibu keren banget tuh nyemplung ke laut. Ternyata yang saya tahu ya. Ini enggak ada enggak tadi. Jadi saya nyemplung itu untuk menyelesaikan ke selatu. Kok Viva ini dikasih tahu sama Kiki besok gue dirostir tuh sama siap. Jadi ceritanya tuh gini. Ini akan jadi gong. Saya akan ditahu juga kepada itu. Itu diwaying aku itu kejadiannya. Ini gimana Bu? Orang MTT itu enggak punya MCK. Iya betul. Jarang MCK-nya. Acaklah panen rumput laut. Nah udah dari airport ke lokasi 2 jam setengah. Terus nungguin panen acara ini, pidato, segala macem. Sampai 2 jam lagi 4 jam setengah. Gue mau pipis. Terus nanya MCK-nya dimana? 5 kilo Bu dari sini. Kalau enggak di hutan ya Bu? Enggak ada hutan. Sabana di sana. Masa suruh 10 orang tutup? Kan tidak mungkin. Terus? Terus saya tanya panen rumput lautnya dimana. Oh enggak di situ di tenda Bu. Oh enggak di laut. Mestinya kan di laut. Iya. Kalau gitu kita ganti skenario panennya di laut. Lari saya ke laut. Jegur ke laut. Oh didi. Jadi orang-orang yang aja Bu Susi sukanya cemplung padahal. Itu jadi ledekan semua. Kan aku cerita sama Bu Mega. Enggak taunya Bu Mega juga buka sama Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kalau kita ke jalan dimana ngobrol. Menteri saya tuh hebat loh. Tahu enggak. Berani nyemprung ke laut. Karena apa? Karena mau tipis. Saya bilang ini. Aduh. Aduh. Kasih itu gelayan takutnya ke minum gitu. Dia kejeraku takutnya tenggelam. Oh iya. Kiranya gue gak berenang. Sekarang gantian. Itu kan tadi sedikit aibnya Bu Susi. Kalau Bu Hopi Pak ada enggak Bu Susi? Gak ada Bu Ibu selalu rapi. Selalu teratur. Pokoknya perfect. Bukannya gak ada. Tapi ada tapi sangat rapi. Disembunyikan yang gak diseritain. Apa itu? Tahu-tahu. Enggak. Ibu aja gak tau Pak Gisai. Oh saya tau. Saya tau. Bu Hopi Pak apa kabar dengan Ibu Risma? Tuh ini aku langajar nih Bu. Udah maikkan lu. Maikkan lah. Itu mah medis-medisos aja. Jadi dua kali yang Bu Risma mencalonkan wali kota. Rumah saya itu salah satu poskonya. Dua kali. Dua kali Bu Risma. Rumah saya salah satu poskonya. Ukuran periode kedua. Beliau juga bingkat di rumah saya. Kemudian sebelum saya pelanjukan. Saya sawan beliau. Artinya secara personal gak ada masalah. Tidak ada tuh. Makanya jangan suka di kompor-kompor. Ya Allah ibu. Saya itu ingin beri kepada masyarakat. Biar justru dengan adanya sushi cek ombak. Masyarakat jadi tau. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Justru baik-baik aja. Semuanya bersahabat. Women leaders itu biasanya bekerja sama. Bahkan lebih baik. Kalau cowok biasanya egonya gede-gede. Gitu aja. Katanya saya gak boleh kompor. Bu Susi kompor juga. Bukan kompor. Kita bisa ada gender. Bisa gak orang-orang menjelek di orang. Kalau ini. Ini kan kelihatan bajunya Bu Susi. Pakai brokart baru nih modelnya. Tapi yang beliau suka pakai. Kalau pembacaran, kalau pelanggisan. Gak begini loh. Itu kayaknya brokart-brokart tua gitu. Saya tanya. Ibu, kok masih ada tisa-tisa baju. Kayak begini. Itu mah baju tinggalan ibu saya. Jadi, jadi mesti pakai baju ibu. Baju ibunya Ibu Susi. Jadi waktu pelantikan. Kan saya minta ditemuin Pak Solihin. Pak Solihin GP bilang. Pokoknya ada tiga sarak. Satu, rambut tidak boleh merah. Karena anak saya rambutnya tidak ada yang merah. Yang kedua pakai kebaya. Kebaya lagi dari mana? Ibu gak punya baju kebaya sebelumnya. Ya ada baju kebaya bekas dulu. Waktu kawin. Pertama, 20 tahun yang lalu. Udah kesempitan. Jadi cari-cari. Dapat baju ibu. Yang ketiga, tidak boleh gagal. Itu. Jadi, saya bilang sama Bu Kofipa. Bu, jangan malu-maluin ya. Ini tuh baju bekas ibu. Tapi tetap cantik ya Bu Viva ya. Tetap, wah gitu kan. Tetap mempesona dan elegan sekali. Terima kasih banyak ibu Kofipa atas waktunya. Ketersediaannya. Bongkar-bongkar sedikit airnya busi juga. Terima kasih. Mohon doanya anak tersebutnya. Insya Allah ibu yang sehat. Masyarakat Jawa Timur semuanya. Segera recovery. Ditunggu kedatangannya di Pangandaran ya Bu. Nanti kita semakin ngobrolnya semakin seru banget pasti. Ibu kalau ketemu langsung. Terima kasih banyak ibu atas waktunya. Nah kawang Susi sama seperti Anies Baswedan. Kini Kofipa Indar Parwansa juga tengah berjuang menghentikan laju angka kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Sebab Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Namun di tengah perjuangannya pada 2 Januari 2021, Kofipa Indar Parwansa mengumumkan melalui akun Twitter pribadinya bahwa dirinya positif terinfeksi COVID-19 tanpa kecala. Setelah menjalani tes swab PCR rutin yang ia lakukan. Kawan Susi ini menjadi bukti nyata bahwa COVID-19 itu nyata bukan ilusi. Yap setelah ini masih ada satu gubernur lagi dari bumi parayangan, Ritwan Kamil atau Kang Emil. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Susi Cika Ombak. Kelaut aja! Kembali lagi di Susi Cika Ombak, ke laut aja! Melalui Susi Cika Ombak, Susi Pujiastuti juga kerap mengecek perkembangan kinerja para teman-temannya dalam memimpin dan menentukan kebijakan, baik di daerah maupun kita. Seperti pada salah satu episode, Susi Pujiastuti mengecek Ritwan Kamil dalam menangani pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Susi Pujiastuti mencoba mengulik alasan Ritwan Kamil mencetus istilah AKB. Nah, kawan Susi masih ingat nggak istilah AKB atau sudah lupa nih? Kami ingatkan kembali untuk Anda, ini dia tayangannya. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cika Ombak. Kelaut saja! Yeay! Pemirsa, saya hari ini rencananya kita nih, mau gangguin kawan lama. Yang mana, Bu? Yang dari Parahyangan di Bandung, orang tersibuk di Jawa Barat. Oh ya, waktu itu kita mau ngomong, tapi nggak jadi. Iya, bener. Karena sangat sibuk beliunya. Kita telpon dia, kita telpon, telpon, telpon. Udah bisa diseluruh telpon ya, Bu, ya? Oke. Kita coba, kita tes. Halo, passwordnya. Halo, passwordnya. Halo. Passwordnya Kiki Saputri, Tanon Mengantuk. Dua juta rupiah. Alhamdulillah. Apa kabar, Kang Ridwan? Kumaha di Bandung. Yang saya sayangi, saya mau maaf dulu. Selama COVID, saya banyak di lapangan, Bu. Jadi, wilayah Jawa Barat kan luas sekali ya. Iya, betul. Dan pemimpin hari ini nggak bisa komando-komando hanya dari Bandung. Jadi, banyak di lapangan, banyak keceh ke desa, kemana. Sehingga kadang-kadang tiduran di jalan, dan seterusnya. Jadi, mohon maaf kalau ada komunikasi yang kurang lancar. Insya Allah, tapi sekarang kan jawabannya sudah terkendali, Bu. Oke. Jadi, relatif lebih baik. Insya Allah, makanya bisa hadir hari ini. Kang Ridwan, ini sedikit saya mau tanya. Karena ini kan banyak istilah baru berkaitan COVID-19 ini. Masyarakat udah nginget COVID-19 aja, udah maunya lupa. Tapi pemerintah bikin istilah-istilah baru. Dari PSBB diganti jadi apa? Terus, New Normal. New Normal, terus ada SKIM diganti SKLM atau apa. Jadi, pusing. Nah, kita nih disuruhnya tuh suruh nginget yang mana. Nah, katanya Jawa Barat, sekarang ada AKB lagi. Iya, apa? Anak kaya baru. Anak kaya baru atau apa katanya ini? Jadi, AKB itu, Bu, adalah pengganti kata normal baru atau New Normal. Karena hasil surveinya, setiap warga mendengar kata normal, mereka itu menyangkanya balik kanan ke masa lalu. Mau disebut normal baru, tak tanda normal. Pokoknya ada kata normal, Kak. Waktu Pak Jokowi tanya, kalau di Jawa Barat apa, Pak Presiden? Kalau di Jawa Barat, kita istilahnya adaptasi kebiasaan baru. Jadi, kita beradaptasi terhadap hal-hal baru yang mungkin tidak menyenangkan, ya. Tapi itu harus dilakukan, ya kitanya menyesuaikan diri lah dengan 3M ya, Bu. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kenapa nggak langsung 3M aja? 3M? Daripada AKB. Terus orang nanya lagi, AKB apa? 3M. 3M itu apa? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, gitu. Kenapa nggak langsung saja 3M, gitu? Ya, Ibu ngasih ide-nya telat, jadi sudah keburu AKB. Ada pertanyaan lagi nih, bagaimana sekarang ini pengaturan pembelajaran di sekolah? Ya, di Jawa Barat. Karena kan masih daring, nah akses belajar daringnya bagaimana? Nah, pendidikan ini pengalaman, Bu, di Korea Selatan gagal. Pengalaman di Israel gagal. Pengalaman di Perancis jadi kluster baru. Maka, sebelum ada, kita yakin ada zona hijau. Zona hijau itu definisinya zona yang sudah berminggu-minggu tidak ada kasus. Nah, ini agak susah untuk skala besar. Maka, sebelum ada zona hijau, saya tidak mau, Bu, mengambil risiko untuk 10 juta anak-anak sekolah di Jawa Barat. Mereka kan masa depan bangsa. Jangan sampai mereka terkorbankan karena kebijakan kita belum maksimal. Nah, memang menjadi daring. Daring ini tantangannya adalah kan akses, Bu. Nah, hari ini uang sekolah, ya, yang bantuan operasional sekolah yang tadinya dipakai guru, kepala sekolah untuk lain-lain. Sekarang fokus untuk beli kuota, fokus untuk online-nya, Bu. Sehingga dana itu dibiayainya oleh negara, Bu. Pak Ridwan, ini yang terakhir sesi terakhir. Ada rapid question dari netizen. Jadi, Bapak jawab cepat, ya, Pak, ya? Ya. Dibidikan pilihan, Bapak sendiri. Oh, dua pilihan, ya? Iya, dua pilihan. Balik kota atau gubernur? Gubernur. Arsitek atau dosen? Arsitek. Persib atau Liverpool? Persib. Orang Sundani sangat primodialismenya, sangat tinggi, ya, Kang Ridwannya. Persib Aing, Kumaha Aing, gitu. Ya, Masih. Lain sih, lain, gitu. Nah, diomelin si cinta atau diomelin presiden? Dia omelin presiden. Kalau diomelin si cinta, mah, bisa mertua ikutan, bisa urusan di kamar jadi berantakan. Aduh. Terima kasih, Kang Ridwan. Terima kasih, Pak Ridwan. Sama-sama, Bu. Salam buat Ibu Cinta. Boleh ditutup dengan pantun, nggak? Boleh, boleh, boleh. Saya bukan mantan Luna Maya, bukan mantan Aura Kasih. Cukup sekian dari saya, Hatun Nohon. Terima kasih. Iya. Hatun Nohon, sekali lagi Nohon. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sehat-sehat, Bu Susi. Nah, Kawan Susi, ada kabar terbaru dari Ridwan Kamil. Ternyata Ridwan Kamil tidak akan menerima vaksin yang dipilih oleh pemerintah pusat. Sebab Kang Emil masih terdaftar sebagai relawan dari PT Bio Farma. Hal itu diputuskan agar kandungan vaksin tidak tercampur dalam tubuhnya. Oke, Kawan Susi, sudah 60 menit, saya Evo Wondo menemani Kawan Susi semua. Tetap saksikan Susi Cek Ombak ya, setiap Rabu, pukul 8 malam, hanya di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut aja. Kawan laut sejatinya hidup itu hanyalah tentang melihat atau dilihat. Jadi, jangan mudah menyimpulkan apa yang terlihat. Kita seringkali merasa iri pada mereka yang punya jabatan dan memiliki kekayaan banyak. Mungkin hari ini kita berada di atas, tapi tidak menutup kemungkinan dalam sekejap kita tersyukur ke bawah. Nasib seseorang bisa berbalik 180 derajat semaunya yang punya puasa. Nah, sirkulasi hidup manusia tidak akan jauh dan akan kembali ke tanah. Kita harus tahu, tanah melambangkan kemuliaan sifat. Salah satunya adalah sifat rendah hati selalu membungi. Oleh sebab itu, saatnya kita menunduk ke bawah. Melihat lebih sering agar mampu mensyukuri hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, yang perlu kita ingat, manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Sifat rendah hati selalu membungi. Setiap Rabu jam delapan, Susi cek ombak di Metro TV. Apa? Tadi ke laut saja. Tiga, dua, satu. Oke kawan laut. Metro TV.